Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, annyeonghaseyo guys Welcome back to my channel Pita Sekayu untuk edisi hari ini di edisi hari Jumat Saatnya Pak Pita berbagi informasi dan tips yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya Dan jangan lupa nih buatnya kalian yang berwajah gabung di channel Youtube Pita Sekayu Jangan lupa untuk klik subscribe dan jangan lupa untuk klik loncengnya Agar dapat notifikasi video terbaru aku di channel Youtube Pita Sekayu Dan buatnya kalian yang selalu nonton disini Jangan lupa untuk share seluruh videonya ke media sosial yang kalian punya guys Nah kira-kira informasi dan tips apa yang akan Mbak Pita berikan di edisi hari Jumat kali ini Kita langsung aja ke videonya Yes guys, jadi untuk edisi kali ini Mbak Pita udah ambil informasi ini dari Etsa Nora Palembang yang Mbak Pita ambil di Instagramnya Ini ngebahas tentang yang namanya tips berjemur matahari agar optimal dan aman ya guys Jadi ini penting banget untuk kita semuanya Ini yang pertama adalah tentang pilih sinar matahari siang antara pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore Jadi ini dari 5 jam dari pukul 11, eh 10 ya, 11, 12, 1, 2, 3 Itu ada 5 jam waktu yang bisa kalian gunakan atau kalian pilih waktu sebut Untuk yang namanya menikmati sinar matahari yaitu disebut dengan sinar ultraviolet atau disingkat dengan UVB Nah ini pernah Mbak Pita bahas juga tentang sinar UVB Yang sebenarnya bisa merusak kulitnya kita terutama bisa menyebabkan yang namanya kanker kulit Tapi untuk kasus COVID-19 ini ternyata sinar UVB sangat perlu ataupun bisa membangkitkan imun di tubuhnya kita Nah hasil penelitian menunjukkan bahwa sinar UVB yang berperan dalam pembentukan vitamin D akan memuncak intensitasnya pada siang hari Jadi ini untuk orang-orang yang udah dewasa memang disarankan dari pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore Tapi untuk anak-anak balita di bawah balita juga atau batita bisa dibilang seperti itu Atau vitamin D ini di pukul 8 sampai dengan pukul 10 pagi Tapi idealnya adalah di pukul 9 pagi Jadi buatnya ibu-ibu yang punya adik-adik kecil atau mungkin punya balita, batita dan sebagainya Anak-anak yang masih kecil ya gitu bisa kalian jemur di pukul 8 sampai dengan pukul 10 Tapi idealnya adalah pukul 9 pagi Lalu yang kedua adalah berjemur di bawah sinar matahari langsung tanpa tertutup pakaian yang mengenai lengan dan tungkai bawah Jadi maksudnya seluruh tubuhnya ya guys ya Jadi kalau di lengan sini harus kena matahari, di lengan sini, jari jemari, kemudian kaki juga ya Itu harus kena semuanya Nah untuk yang berhijam, Mbak Pita saranin aja Kalian mencari celah-celah aja mungkin untuk yang di rumah Kalian celah-celah atau digeserin sedikit lah ya Pokoknya kena sinar matahari ya Nggak perlu harus pamer aurat juga kan Terutama yang berhijam Kayak Mbak Pita sendiri dia udah punya tempat yang memang bisa masuk sinar matahari di wilayah tersebut Jadi Mbak Pita berjemurnya di sana gitu guys ya Jadi nggak ada yang bisa menghalangi dan aurat kita juga nggak terlihat sama orang lain Itu dia Dan yang ketiga adalah Semakin gelap warna kulit, katanya semakin lama waktu yang dibutuhkan Karena pigment tip kulitnya kita itu bisa dibilang mengurangi penetrasi sinar ultraviolet Jadi inilah ya kelebihan dan kekurangan orang yang berkulit gelap dengan orang yang sudah berkulit putih Kalau untuk berkulit putih memang dia penetrasinya itu lebih cepat ya guys ya Lebih cepat masuk Makanya dia lebih sensitif kepada sinar matahari Kalau kena sinar matahari sedikit dia kemerahan Kemudian juga sakit dan lain sebagainya Nah untuk yang berkulit lebih gelap ya guys ya memang disarankan Karena memang dia harus menembus yang namanya kulit-kulitnya itu agak lebih susah ya guys ya Karena sudah terhalang dengan kulit-kulit yang lainnya Penebalan kulitnya lumayan Jadi ya nggak masalah sih sebenarnya menurut Mbak Pita kalau misalnya kalian memang harus lebih lama agar mataharinya ataupun sinar matahari itu menyerap dengan optimal di badannya kita gitu ya Ya guys ya berjemur itu harus ada waktunya Yaitu dengan durasi 5-30 menit Itu dilakukan 2 kali dalam 1 minggu Semakin banyak area kulit yang terpapar sinar matahari semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk berjemur Nah kalau Mbak Pita saran aja nih buatnya kalian ya guys ya 5 menit kan minimal nih Kalau paling lama itu ada 30 menit Kalau Mbak Pita kemarin sempat juga keder ya Halias agak-agak mabuk dimana Karena Mbak Pita nyoba untuk pertama kalinya itu Mbak Pita nyobainnya sampai 20 menit Nah ketika 20 menit itu tiba-tiba Mbak Pita keliyengan Tahu keliyengan? Mabuk-mabuk nggak jelas gitu ya Pusing terus mata tiba-tiba rasanya gelap gitu dan sebagainya Jadi sebaiknya Mbak Pita sarankan buatnya kalian yang mungkin baru aja mencoba harus adalah 5 menit terlebih dahulu Kemudian 5 menit lagi, 5 menit lagi, 5 menit lagi, seperti itu Nah kalau untuk kalian yang misalnya berjemur itu 30 menit Sebaiknya disarankan hanya digunakan 2 kali dalam 1 minggu Tapi untuk kalian yang hanya 5 menit dalam 1 harinya dilakukan setiap hari Biar hitungannya sama nih sama yang 30 menit Kalau 5 hari kan dikali 5 udah 25 menit Ketiga puluh ya kayak gitu lah kira-kira ya guys 2, 3, 4 yang kelima nih Yang kelima, ini tata cara kita ketika kita berjemur di bawah sinar matahari adalah dengan Mengenakan topi, kacamata anti ultraviolet Kemudian juga gunakan tabir surya hanya untuk daerah wajah Kenapa harus menggunakan tabir surya di daerah wajahnya kita? Karena itu sangat yang namanya penting Karena bisa membuat wajah kita menjadi terkenal yang namanya plek-plek hitam Kalau misalnya kita menghadap ke matahari Dan Mbak Pita sarankan juga dibuatnya kalian semuanya Kapan lagi nih kita mau gaya-gayaan ya pakai yang namanya topi Wish, mau gaya banget nih orang Terus juga pakai kacamata anti ultraviolet itu penting banget Terserah orang mau bilang apa ya guys ya Itu hidupnya kita Jadi sekarang kita yang penting Mencegah wajahnya kita itu tidak terjadi plek hitam Mencegah mata kita agar tidak terkena senar matahari Yang sangat luar biasa bisa merusak orangnya mata juga Ya kapan lagi kita mau bersantai-santai ria di rumah ya Kalau ke pantai kan lagi nggak boleh nih sekarang Jadi yaudah gaya-gayaan aja di rumah Walaupun nggak ada yang lihat gitu ya Yang penting kita tetap sehat Oke guys Kenapa juga kita harus menggunakan tabir surya di daerah wajah Agar sinar ultraviolet ini tidak merusak Ataupun membuat wajah kita menjadi timbulnya plek-plek hitam Nah selain itu juga ternyata guys ya Mbak Pita saranin buat kalian yang mungkin Tangkut kulitnya nanti gosong Sinar ultraviolet atau sunscreennya bisa digunakan Tapi tipis saja Kalau biasanya kalau untuk penggunaan yang namanya sinar Ah bukan sunscreen ya Itu Mbak Pita pernah juga kalian bisa lihat aja Nanti di upload Mbak Pita disini Itu menggunakannya dua layer ya Itu seharusnya Tapi kalau misalnya ini kita lihat bisa gunakan satu layer aja Biar lebih sehat aja gitu guys Agar tidak gosong dan tidak menjadikan yang namanya penyakit kanker kulit Nanti udah sehat covid-19 Tiba-tiba terjadinya kanker kulit kan itu berbahaya sekali Dan yang terakhir nih Ini penting untuk penutup adalah Menambah asupan cairan ketika berjemur Agar terhindar dari dehidrasi itu Biar gak keliangan kayak Mbak Pita Gak mabuk-mabukan kayak gitu ya Tiba-tiba yang kayak langsung pusing gimana Jadi kalian harus yang namanya Memperbanyak asupan cairan Itu yang disebut dengan kayak minum ya Paling gampang Gak bayar Gak ngeluarin uang terlalu banyak ya guys Itu biasanya kita lakukan dalam satu hari Itu penting banget Jadi asupan cairan itu sangat penting Agar tubuh kita terhidrasi setelah kita menerima yang namanya Asupan sinar matahari gitu Yang disini yang dipentingkan adalah bukan keringatnya guys ya Tapi Kira-kira sinar matahari ini masuk gak ke kulitnya kita Kalau keringat doang kita cukup lari-lari aja Cukup kerja-kerja aja kayak gitu ya Tapi kalau misalnya untuk yang namanya menyerap sinar matahari itu sangat-sangat Yang namanya penting banget gitu guys ya Nah semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semuanya Dan jangan lupa untuk berbagi informasi ini juga Sebarkan informasi ini juga kepada seluruh teman-teman kalian Sanak saudara yang sangat penting banget untuk covid-19 ini Terutama ya guys ya Kemudian juga untuk kesehatannya kita Terima kasih Sampai jumpa lagi Dan nanti jangan lupa untuk edisi hari minggu akan ada unboxing Edisi hari rabu akan ada yang namanya tutorial make up kosmetik dan kecantikan Serta edisi hari jemaat akan ada informasi dan tips yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya Sampai jumpa lagi Wabillahi topik beli daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time and dadah bye bye